selamat menikmati saya mengucapkan salam buat sahabat-sahabat saya, seluruh-seluruh saya sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada oke teman-teman, akhir-akhir ini seperti yang kita tahu konstelasi politik perpolitikan negara kita semakin hari semakin meningkat ya tapi kadang-kadang kalau saya juga prihatin teman-teman kalau ketika saya lihat yang ketara meningkat ya sekarang ini adalah konstelisinya di media sosial antar sesama pendukung daripada capek-capek yang akan maju di TIEPRES 2024 nanti nah oke sambil duduk ya teman-teman jadi seperti yang kita tahu sekarang sudah banyak sekali ya berita pemberitaan-pemberitaan dan konten-konten yang memang di buat oleh para pendukung capek-capek yang akan maju di TIEPRES 2024 nanti setelah yang saya harapin yang kita harapkan ya sebagai salah satu negara yang memang saya pikir masyarakatnya sudah maju ya dan berbudaya kita selalu berharap bahwasannya demokrasi kita itu demokrasi yang bermardabat dan berkualitas artinya disini antar sesama pendukung seyogianya sebetulnya membuat konten ataupun video dukungan pada capres yang akan maju di TIEPRES 2024 itu adalah dengan membuat konten yang menurut saya seyogianya adalah konten-konten yang bicara tentang ide dan gagasan daripada capres pilihan mereka capres dukungan mereka ya simpatis capres mereka di pilpres 2024 nanti saya pikir memang seharusnya konten-konten yang dibikin adalah tentang ide gagasan dan program daripada capres dukungan mereka gitu kan tapi yang nampak sampai saat ini ya teman-teman yang muncul banyak muncul lah konten-konten yang sibuk ngurusin pribadi ataupun sibuk ngurusin tentang salah satu capres gitu kan sementara seharusnya sih mereka sibuk memperkenalkan fakta-fakta daripada capres dukungan mereka berikut dengan ide gagasan dan program tapi yang kita lihat sekarang adalah banyak sekali konten-konten yang berkebaran di media sosial adalah apa itu konten yang tentang ngurusin capres dari dukungan orang lain gitu kan lucu sekali gitu kan dan yang dan kemudian mereka juga produksi hal-hal yang menurut saya negatif tentang sosok tersebut yang sebetulnya kalau menurut saya orang-orang orang ataupun kelompok orang-orang tertentu yang bikin konten-konten seperti itu sebetulnya sudah menurun rasa percaya dirinya untuk berhadapan dengan capres tersebut gitu kan menurun percaya diri mereka percayalah karena memang sebagian juga berharap capres tertentu untuk kalau bisa tidak maju di Pilpres 2024 nanti artinya mereka orang-orang yang produksi berita-berita yang negatif ataupun kebohongan seperti itu kalau menurut saya karena tidak ada faktanya kadang-kadang itu sebetulnya mereka pada dasarnya sudah mulai resah belisah dan menunjukkan kegalauan mereka dan nurunnya rasa percaya diri mereka atas jago-jago mereka yang akan maju di Pilpres 2024 nanti jadi khususnya saya berpesan kepada simpatisan pendukungan Anis Baswedan untuk selalu apa ini ya selalu melihat mengikuti arahan daripada Anis Baswedan jangan pernah memberikan serangan atau menjelek-jelekkan lawan politik daripada Anis Baswedan gitu kan lawan politik Anis Baswedan satu itu kemudian kalau tentang noise ataupun gosip gak perlu direspon teman-teman gak perlu direspon dan tetap ya majunya kita dengan memberitakan fakta-fakta yang faktual tentang Anis Baswedan gitu kan mengabarkan berita-berita yang positif agar tidak terjadi misinformasi kalau kemudian kita cuma berdoa berserah diri kepada Allah SWT pun mungkin kurang karena memang selain kita berdoa dan berdoa kepada Allah SWT kita juga harus berusaha artinya kita memang harus memberikan informasi yang benar fakta yang faktual tentang Anis Baswedan menurut saya seperti itu seperti saya sendiri gitu kan walaupun mungkin Anis Baswedan itu gak menal sama sekali ini inisiatif saya pribadi gitu kan karena menurut saya beliau adalah sosok yang ideal untuk mimpin bangsa kita di 2024 nanti saya berharap banyak ya jadi inisiatif saya sendiri saya berusaha untuk mendukung beliau selain-selain mendoakan beliau agar selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT saya juga berusaha teman-teman saya berusaha modalnya HP saya sama kuota saya saya akan selalu target saya setiap hari adalah membuat konten yang memang selalu memberitakan hal-hal yang positif gitu kan memberikan fakta tentang Anis Baswedan agar orang awam tidak misinformasi karena informasinya sekarang beragam sekali dan memang berusaha untuk menurunkan populatilitas dan elektabilitas Anis Baswedan seperti katanya beliau keturunan orang asing gitu kan dari Yaman yang apalah keras-keras gitu kan haliran keras itu kan memang gak masuk akal karena Anis Baswedan ini kan sudah lahir di sini ya bahkan kakeknya pun menikahnya dengan orang asli Indonesia dan kakeknya pun termasuk pahlawan nasional dari Indonesia isunya macam-macam kesininya katanya dekat dengan organisasi garis keras intoleran sekarang dibilangin agen barat boneka barat bahkan agen Yahudi gitu kan yang mungkin para orang-orang yang nonton konten-konten tersebut pun lama-lama juga pastinya akan bingung karena memang serangan Anis Baswedan pun sekarang juga udah gak terorganisir dengan baik segala sesuatu yang gak terorganisir dengan baik pun akibatnya juga menimbulkan malah imbas artinya imbasnya juga positif untuk Anis Baswedan karena kemudian orang-orang tentunya akan bertanya ada apa sih sama Anis Baswedan ini kan kenapa kemudian kalau banyak partai politik diundang untuk acara-acara kumpul-kumpul oleh tokoh sentral negara kita ini kan kenapa partai politik yang dukungan Anis Baswedan juga gak diundang kenapa sepertinya banyak pihak yang antipati terhadap Anis Baswedan banyak pihak juga yang berharap Anis Baswedan itu gak maju di Pilpres agar gagal maju di Pilpres 2024 nanti tentunya hal-hal ini sebenarnya untuk jangka panjang akan menambah popularitas Anis Baswedan karena semakin banyak nanti orang yang pengen tahu ada apa dengan Anis Baswedan jadi para pendukung Anis Baswedan gak perlu resah gak perlu marah kalau kemudian banyak berita negatif tentang beliau karena itu untuk jangka panjang sebenarnya akan menguntungkan sosok Anis Baswedan sendiri saya percaya itu teman-teman dan saya pun selain berdoa saya juga berusaha dengan sesuai kemampuan saya dimanapun saya berada saya targetnya setiap hari pun akan berusaha memberikan berita-berita yang faktual fakta tentang Anis Baswedan agar tidak terjadi misinformasi itu saya berharap juga sedulur-sedulur saya yang lain sahabat Anis Baswedan agar bisa memberikan urun ya bantuan kepada perjuangan Anis Baswedan itu aja teman-teman salam seduluran dari saya Agung Wijanarko hari ini dari Sukabumi Jawa Barat yuk salam seduluran selamat menikmati